Training DT mulai dibatasi atau dikurangi bahkan sampai saat ini Jadi memang kalau perempuan mau melamar saat ini Tadi saya sarankan Training saat ini itu ditutup untuk KTP dari luar Melokotara Yang diterima hanya skill Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Halo Berhubung saya baru pulang kerja hari ini Saya hadirkan informasi karena sudah banyak nih orang yang bertanya kepada saya Terkait dengan training DT 10 roda untuk perempuan Simak baik-baik nanti saya akan jelaskan Jangan lupa subscribe ke channel youtube saya Supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua Karena banyak yang berkomentar di tiktok terkait ini pertanyaan Oda tipe papa kenapa training DT tidak ada lagi seperti dulu Kalau dulu kan terimanya banyak Sekarang kenapa hampir tidak ada Tapi kita masih lihat operatornya ada perempuan di iwip Disini saya mau katakan kepada kalian semua yang mau terhubung dengan saya di via whatsapp Kalian bisa klik bergabung di bawah Supaya terhubung dengan saya di whatsapp Ada pertanyaan silahkan kirimkan kepada saya di via whatsapp Yang mau training DT 10 roda, training loader dan lain sebagainya Itu hati-hati sim B2 umum kalian Kalau memang kalian ragu dengan sim B2 umum kalian Kalian bisa foto bisa kirimkan kepada saya Biar saya bisa cek apa sim B2 umum kalian itu asli atau tidak Karena saat ini marak sekali penipuan Dan saat mereka ke loket itu sim B2 umum mereka ditolak oleh staff ARD Karena sim tersebut tidak terdaftar alias palsu Jadi kalau kalian yang mau terhubung dengan saya di whatsapp Silahkan klik bergabung di bawah Saya sebenarnya sudah bahas sekitar 1 tahun lalu di video saya Itu terkait dengan operator DT 10 roda perempuan Itu baik skill ada juga training Jadi dulu itu memang trainingnya hanya laki-laki saja Setelah itu dibuka lagi untuk training DT perempuan Sama halnya dengan training trailer Kalau yang punya skill baik laki-laki perempuan Setengah laki-laki setengah perempuan Yang suara alus suara goros Yang bakumis tapi suara alus Itu bisa kasih masuk berkas Lewat loket dan juga lewat email whatsapp HRD Karena yang punya skill ini Itu bisa pemasukan berkas lamarannya ke loket Tetapi kalau perempuan Ini walaupun ada skill Itu saya sarankan Melamar saja lewat email Kenapa bisa begitu? Oke saya jawab Di sana monitoring yang ada Kita lihat di sana DT 10 roda Itu L Bukan P Kalau L itu berarti laki-laki Jadi kalau P itu apa? P itu perempuan Begitu Supaya nanti Kalau saya sering posting di TikTok Saya sering posting di Youtube Itu kan kelihatan monitoringnya Itu ada kode Contoh perawat Tiga orang Kodenya L Berarti hanya laki-laki yang diterima Contoh di analis kimia dan lain-lain sebagainya Kalau ada kodenya L Garing B Berarti itu bisa dilamar Laki-laki dan Ferenfuan Yang kemarin ada perempuan juga bertanya Selain DT 10 roda Dan tanya O DT Papa Hotel itu so Buka pendaftaran atau tidak? Saya katakan untuk hotel Itu sebenarnya sudah buka Sama satu tahun lalu itu Mereka sudah mulai merekrut orang Kalau kalian yang mau Pemasukan berkas Bisa kirimkan Berkas lambaran kalian Dengan ketentuan Kalau Laki-laki 175 cm Perempuan 165 cm Itu permintaan Yang kemarin Jadi untuk saat ini Yang mau melamar Ke DT Yang mau melamar Ke hotel Mau melamar Ke mana saja Di IWIP Kirimkan berkas lambarannya Lewat email saja Jadi nanti saya akan Bagikan sedikit Pengalaman Terkait dengan Training DT Perempuan ini Kenapa sampai saat ini DT Perempuan Belum ada Penerimanya lagi Nanti saya cerita Jadi untuk Kalian semua ini Yang mau Melakukan training Kita manusia ini kan Punya etika Dan punya Rasa Rasa apa itu Oke Rasa Malu Jadi kalau nanti Kedepan Sudah ada Pemanggilan Dan lain-lain Sebagainya Yang tadi saya katakan Kita harus memiliki Etika yang baik Supaya tidak Merugikan Pihak Pihak apa ini Ya pihak Penyelenggara Dan juga pihak Dari PT IWIP Sediri Karena Menyangkut nama baik Dan lain-lain Sebagainya Itu kita harus jaga Makanya Kenapa Di PT IWIP ini Ada yang namanya Itu IWIP komunikasi Jadi IWIP komunikasi itu Mereka Men sortir semua Mulai dari postingan Dan lain-lain Sebagainya Itu jangan Coba-coba Kalian Posting Sembarangan Jadi kalau kalian rugikan Nama baik dari perusahaan Berarti Kalian akan Diproses Jadi dari Kejadian kemarin Itu waktu Perempuan joget Di bus Itu mulai viral Dari situlah Training DT Mulai Dibatasi Atau dikurangi Bahkan sampai saat ini Belum ada lagi Jadi dia hanya Pakai singlet Terus Dia joget Sedangkan di dalam Bis itu Banyak laki-laki Dan sempat viral Videonya itu Dibagikan ratusan ribu Orang Akhirnya Ya mungkin dipanggil Dan Langsung di Drop out Dan dia Sudah tidak lagi Menjadi Siswa Training DT Sepuluh roda Di PT Indonesia WDB Industrial Park Jadi memang Kalau perempuan Mau melamar Saat ini Tadi saya sarankan Ya kalian kirimkan saja Lewat email Berkasnya Nanti email Dan juga Whatsapp Dari staff ARD Saya akan Taruh di bawah Deskripsi video ini Jadi nanti Kalian baca Baik-baik Kirimkan Berkas lamaran Kalian semua Jadi untuk Formatnya Training Di PT IWIP Kalian bisa Cek video saya Itu sudah ada Satu tahun lalu Saya sudah Bahas Dan untuk Informasi terupdate Dari PT IWIP Sendiri Untuk Laki-laki Yang mau Melakukan Training Ini kemarin Ada satu Subscriber saya Yang mengatakan Bahwa Training saat ini Itu Ditutup Untuk KTP dari luar Melokotara Yang diterima Hanya Skill Disini yang Saya mau Katakan Ini bisa saja Ada miskomunikasi Saat ini Di Loket sana Satu hari Itu dibatasi Untuk Penerimaannya Saya contohkan Disini Kalau penerimaannya 15 orang Satu hari Saat Anda datang Siang hari Paginya itu Sudah Full 15 orang Mendaftar Ya otomatis Ditutup Besoknya Baru dibuka lagi Yang mau Training DTC Peluroda Training loader Dan lain sebagainya Itu hati-hati SIM B2 Umum kalian Kalau memang Kalian ragu Dengan SIM B2 Umum kalian Kalian bisa Foto Bisa kirimkan Kepada saya Biar saya Bisa cek Apa SIM B2 Umum kalian Itu asli Ataukah Tidak Karena Saat ini Marak sekali Penipuan Dan saat Mereka ke loket Itu SIM B2 Umum mereka Ditolak Oleh Staff ARD Karena SIM tersebut Tidak Terdaftar Alias Palsu Jadi kalau kalian Yang mau terumun Dengan saya Di Whatsapp Silahkan klik Bergabung di bawah Jadi nanti Kita bahas sama-sama Membedakan SIM asli Dan SIM Palsu Itu seperti apa Jangan lupa Subscribe channel Youtube saya Nanti saya akan Bahas di video saya Yang berikut Sampai ketemu Salam Sampai jumpa Bye Bye